Halo YouTube balik lagi bareng saya Wiryoko Sumori channel MB Sprint Lovers kali ini saya akan menayangkan satu wawancara saya dengan seseorang atau beliau ini pembeli pertama Leonard sebelum pindah atau ditransfer ke tim Tekun Oke mungkin bagi teman-teman yang teman-teman pemula pasti ini salah satu info yang buat saya pribadi bermanfaat karena minimal kita tahu sejarah merpati legenda karena Leonard ini salah satu merpati legenda jadi untuk teman-teman sekalian yang penasaran Halo YouTube balik lagi bareng saya Wiryoko Sumori channel MB Sprint Lover Alhamdulillah tadi pesan apa salah satu permintaan teman-teman sekalian untuk membahas merpati legenda Alhamdulillah di kandang topsong ini saya bertemu dengan Pak Haji maaf Haji Asep menurut penuturan Mas Yusuf Pak Pak Haji ini atau beliau ini pembeli pertama ya Pak ya Leonard sebelum pindah kandang ke Tekun Mongko Pak mungkin bisa dijelaskan storynya atau diceritakan maaf ini lampunya maaf Pertamanya ya gitu lah burung dari pertama saya punya sampai ada sampai lima tahunan berkestasi sampai lima tahun dalam kelama-lama-lama ada peminat sampai ya sama dikasih sama teman sama almarhum cincen dari situ berjalan terus sampai legenda terus dijual lagi berarti awalnya dari Pak Haji Asep ya terus dikasih atau gimana sama teman dekat sama-sama main almarhum cincen dari situ mainan barang dari situ udah berapa hampir tiga tahunan dikeluarin dijual itu kalau boleh tahun dulu atau tahun berapa itu nominanya untuk Leonat sendiri berapa sih Pak jualnya nah jualnya itu kalau ini 375 375 itu tahun waktu pindah ke Tekun Tekun itu 2007-an 2007-an 375 juta Nah untuk kalau darahnya sendiri mungkin Pak Haji tahu darah dari Leonat itu silangan apakah Leonat itu kebetulan induknya itu bersamanya ada cuma kebanyakan burung dari situ burung itu lagi di bapaknya melahirkan tempatnya di diborongin yang mempunyanya semuanya jadi akhirnya di tempat orang lain lahir gak tahu bapaknya yang mana gitu berarti silsilahnya masih misteri lala itu berarti ya gitu terus terus apa maksudnya mungkin seingat Bapak sebelum pindah ke Tekun itu pernah prestasi dimana saja itu prestasi Indonesia udah semuanya sama Leonat udah merasakan tiap kota juara utama kala itu iya mau Madura mau Surabaya Pasuruhan timur udah semua dilewat tengah udah dilewat sama sampai terus gini kala itu maksudnya Leonat ini waktu masih dipegang Bapak ya ya pernah tarong atau ketemu dengan burung maksudnya burung legenda lainnya enggak atau penangan lain burung mana yang masih banyak waktu itu yang paling yang masih ada 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 Puma yang punya seluruh daerah itu punya-punya jagoan masing-masing tapi juga tetep di Bapak Dhabi sama Leonat Alhamdulillah makanya nilai transfernya sekian ratus tadi iya tapi gini Pak kalau boleh tahu Leonat itu sendiri sampai sekarang masih ada atau sudah tarolah mati iya sudah mati berarti apa ya ya intinya matinya berarti di tekun kan harusnya di tekun ya itu tahun mungkin tahun 2011-2012 lah 2011-2012 itu disana maksudnya gini setelah pindah kandang juga masih berprestasi masih masih cuman udah jaraknya udah penek gitu udah nggak mampu untuk terlalu ya sisanya ya di ternak kebanyakannya di tekunnya hai 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 oke jadi ya itu liputan saya dengan Pak Haji Asep beliau ini datang kesini bareng Mas Ari untuk Liga Jateng tadi dan sebenarnya tadi ngobrol-ngobrol bentar sama Mas Yusuf eh tahu-tahu dikasih tahu kalau Pak Haji ini pembeli peta pertama Leonat makanya saya berani melancarai beliau karena satu teman-teman kan banyak yang menanyakan terang-terang legenda ini tak kasih Leonat dan beliau ini pembeli pembeli pertamanya sebelum pindah ke tekun jadi segitu dulu dari saya terima kasih yang belum subscribe harap subscribe karena subscribe itu gratis dan terima kasih juga untuk Pak Haji Asep sudah mau meluangkan waktunya sudah menceritakan tentang Leonat ini akhir kata dari saya pamit nanti salam MB Spring Lover Guyub Rukun sa'lawase Guyub Rukun sa'lawase diketahui oke ini gak diedit tetep tayangin nanti Pak Haji bisa nonton di Youtube nanti akhir kata dari saya pamit salam MB Spring Lover Guyub Rukun Guyub Rukun Guyub Rukun sa'lawase sa'lawase haaaah waww 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 bagaimana liputan tadi mengenai penjelasan dari Pak Haji Asep soal Leonat itu sendiri semoga itu bisa mewakili atau memberikan satu pengetahuan tambahan ke rekan-rekan sekalian khususnya bagi pemula nah ada satu fakta yang saya temukan atau yang saya ketahui waktu kemarin ngobrol sama Pak Haji Asep dan Om Arief jadi out frame ya maksudnya waktu saya tidak merekam apa-apa kita cuma ngobrol santai gitu bahwa sang-sang kalau temen-temen tahu merpati legenda bisa cari di internet trah merpati balap atau legenda merpati balap itu ada sang-sang salah satunya Kayanang Leonard terus Puma dan lain-lain nah bisa apa gini kemarin itu Pak Haji Asep bilang gini kenapa kok bisa dinamakan sang-sang itu yang pertanyaan yang yang diajukan Pak Asep ke saya jujur saya nggak tahu kenapa ternyata alasannya atau sejarahnya atau awal mulanya itu karena burung ini atau si sang-sang ini setiap kali lomba itu pasti temangsang atau pasti mencel entah itu di rumah entah itu di pohon pasti gitu loh jadi makanya kalau di bahasa Jawa itu kan temangsang nyangkut kalau bahasa Sunda katanya sang-sang nyang-sang makanya nyangsang lah terus akhirnya dinamakan sang-sang jadi itu fakta yang saya temukan kemarin dan selanjutnya kayak om Arif itu om Arif itu ternyata pernah merawat mama Chelsea dan beliau malah tahu sejarah anaknya mama Chelsea seperti apa seperti apa bahwa sampai kemarin mau ambil liputan lagi cuma karena waktu udah malam beliau juga belum istirahat jadi yaudah deh next saya sudah janjian sama om Arif waktu mungkin entah liputan ke Jakarta atau setelah liputan dari Jakarta terus mampir ke Bandung ke liputan juga ke tim-tim Bandung atau tim-tim Jakarta juga akan ketemu sama om Arif lagi kita main ke tempatnya om Arif main ke rumahnya dan kita korek-korek lagi sejarah-jarah kita merpati balap lainnya yang tentunya bisa semakin wow dan semakin mencengangkan jangan lupa untuk yang belum subscribe harap subscribe karena subscribe itu gratis dan menambah semangat saya tentunya untuk liputan-libutan ke tim-tim lain dan lomba-lomba lain sekalian untuk minta doa kepada rekan-rekan subscriber supaya channel ini atau channel saya ini channel kita bisa untuk segera di ACC untuk Youtubenya jadi supaya saya makin semangat dan bisa untuk liputan ke luar kota luar area berharapnya seperti itu oke sekian dari saya kita wiri aku semua MB Sprint Lover pamit salam cuyuh propun salam ciao tersi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati